Pernah selingkuh nggak? Nggak dong! Wih, setia guys! Aduh diselingkuhin! Diselingkuhin! Model begini diselingkuhin! Wah, ngadi-ngadi cowoknya! Ayo Ngadi-ngadi FC! Kembali lagi di Podcast Gendong Dan di episode kali ini gua kedatangan seorang yang cantik banget Barang-barang sesama juga dari orang Mojang Bandung Ada Rachel Cia! Wuuuh! Halo kan! Halo Rachel! Makasih banget udah mampir di Podcast Gendong Podcast Gendong itu esensinya adalah kita orang yang nge-gendong saling bantu Jadi hari ini aku minta bantuan sama kamu Rachel kan gamers yang terkenal, selebgram juga Makasih udah mampir hari ini ke Shopee Live juga, thank you banget Kita hari ini bakal cuma bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram aku buat Rachel Cia Oke Oke gitu ya, boleh ya? Boleh, boleh, boleh Oke, pertanyaan pertama Ini dari atrizaldwptr Kalau nggak jadi gamer atau selebgram kamu bakal jadi apa? Aku sih pengen banget jadi penyanyi Penyanyi! Kalau nggak aktor sih, aktris Aku tuh sempet lihat beberapa video kamu yang nyanyi sambil main gitar Kalau misalnya dari penyanyi itu kan ada influence ya? Gaya bermusik atau ini dari kamu tuh apa? Apakah misalnya country atau R&B atau apa gitu? Kalau aku sih secara pribadi aku sukanya lagu EDM Oke Cuman kalau misalkan aku nyanyi mungkin kepop sih jadinya Kepop ya? Lebih yang agak sedikit ballad, mellow gitu ya Iya Aku lihat soalnya kamu suaranya bening, jernih gitu Lembul gitu ya Lembul gitu ya Oke, berarti jadi penyanyi nih ya Iya Jadi penyanyi oke Goks Mantap Oke Pertanyaan yang kedua Ini bukan pertanyaan disini Lebih kepada permintaan Dari Dika Alfar Bacain satu komen atau DM netizen yang sangat menyakiti hati kamu Baca sekarang? Boleh Boleh kita lihat ya Atau yang kamu inget gitu Top of mind Pernah disakiti gitu sama netizen Aku pernah dibilang sama fake account sih Ya kayak Caper banget sih gitu Caper banget? Caper banget Gara-gara apa? Postingan apa tuh yang ketika membuat itu? Gak tau Padahal aku kayak postingan ya Aku ngepost foto-foto biasa aja gitu Story juga jarang-jarang banget Ya mungkin banyak orang yang gak suka ya udahlah Tapi kayak Ya udah sih gak aku bales Tapi kamu ketika ngebaca itu Apa namanya Merasa tersakiti Atau cuma kayak Bt sesaat Abis itu Ah ya udahlah gitu Kepikiran sih gue caper kenapa ya Oh langsung insecure gitu ya Insecure sedikit Tapi ya udahlah Mungkin orang iseng aja Gengs jadi buat kalian yang Mungkin beberapa orang yang Ada di dunia Apa namanya Digital Kadang-kadang tuh gini loh Apa yang kalian lakukan itu Berdampak terhadap mood Dan ini seseorang gitu Kadang mungkin kalo Rachel lagi Apa namanya Lagi dalam kondisi Ya udahlah gitu Muhti baik gak terlalu gini ya Tapi kalo lagi down digituin Bt loh guys Gitu Aku tuh pernah balesin loh Jadi yang Misalnya ada nih yang fake account Tuh Post di Ini aku Di komen aku Aku tinggal bilang No no your opinion Doesn't matter Karena lo fake Coba lo ngomongnya Dari first account Dan gue akan Count your opinion Jadi gue tantangin balik Kalo gak apa ya Gak punya kata-kata baik Mungkin gak usah deh Gak usah diri Kasih tau gitu ya Gitu Oke Ya buat yang kamu yang komen Rachel Chaper Tolong introspeksi diri Gak apa-apa Pertanyaan ketiga Dari Ad Vilza Yumna Pernah selingkuh gak? Enggak dong Wee Setia guys Ada diselingkuhin Diselingkuhin? Model begini diselingkuhin? Wah ngadi-ngadi cowoknya Iya Bisa dispil gak? Nah itu kapan? Apakah misalnya dalam fase Diselingkuhin tuh Ketika recently Atau Di jaman sekolah Baru ber Tahun lalu sih Tahun lalu? Wah gila Ini yang nyelingkuhin nih Cerita hidup lah ya Ya udah lah Ngana Mesti Pakai kacamata Yang lebih bener ya Oke Oke Pertanyaan nomor 4 Dari Ed Ines Charolin Mungkin apa sih yang biasanya bikin seorang Rachel Chia meleleh atau turn on? Meleleh? Hmm Apa ya Mungkin dari tipe cowok aku aja kali ya Tipe? Oh kamu punya spesifik tipe tertentu? Mungkin aku Apa ya Attracted ke cowok yang Jago dress up Oh jago dress up In a way Misalnya kayak cosplay gitu Atau Dress up Ini tertentu? Kayak Apa ya Mungkin tipe cowok beda-beda Cuman ada yang orang Pakai apapun kayak Keren aja gitu Oh jadi Dia punya sense of fashion yang bagus gitu ya Iya betul-betul Oke jadi nggak In particular kayak Harus hypebeast Atau Harus preppy looks Itu enggak? Enggak Oke berarti apa aja yang dia Dia pakai Dia punya sense of fashion yang bagus Iya betul Oke guys Lo kalo pengen Di notice sama Rachel Chia Ya lo harus punya Rasa sense of fashion yang tinggi Gitu Oke Nomor 5 Dari Ad Daniel Chandra Kalo di AOT Chia jadi Titan apa? Female Titan Female Titan Oh nonton juga nggak? Nonton dong Wow Ini lagi nungguin episode terbaru Yang terakhir Si Titan Apa namanya Rainer Rainer kan Ini gue spoiler nggak ya Buat Anyway Dia kan bangkit Nah itu lagi cliffhanger banget Guys Kamu nonton? Nonton dong Yang terakhir Shysha mati Ah Gua belum nonton Ah Ya 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 Oke Pertanyaan ke enam Dari Ed Rido Trisian Lo bucin nggak? Bucin Bucin Kadar bucin lo tuh kayak gimana sih Misalnya kayak apa? Ampe yang kayak apa? Pake baju kapel Sebucin itu apa? Yang nggak sih? Lebih mungkin kayak Aku orangnya klingi banget Oh klingi Ya cowok-cow ma Nurut banget Oh nurut ya Demen lah cowok-cow ma Diklingi Maksud sih Iya Tapi mungkin nggak semua cowok nggak sih Ya beda-beda kali ya Oke Oke Berarti 100% jawabannya Rachel Cia Itu bucin Oke Pertanyaan ke tujuh dari Ed Henry Suchiono Percaya sama Ramalan atau Zodiac nggak? Percaya nggak percaya sih Oke Tapi aku suka baca-bacain Zodiac Oh jadi kamu suka? Kamu Zodiacnya apa? Seluruh semua sih Aku Pisces Oke Aku Aries Aku tahu Aries tuh orangnya belak-belakan nggak sih? Iya banget Iya Aku nggak tahu Piscesnya kayak gimana Pisces tuh orangnya sensitif Oh sensitif Oke Aku soalnya belum pernah sahabatan atau deket sama yang Pisces tuh belum pernah Aries aku banyak temen sih Iya pasti fuckboy rata-rata Aries Iya sih Iya sih Bener ya? Tapi orangnya seru diajak ngobrol Iya banget gitu Oke Itu Secara Zodiac Rachel percaya Lumayan percaya lah gitu maksudnya Oke Yang ke delapan Ini terakhir Oke Dari Ad Anjadi Mutri Nikahnya harus sama koko-koko Atau non koko juga punya peluang Bebas sih Oh jadi nggak ada preference ya? Kalo misalkan emang nyaman ya nyaman Kalo misalkan orangnya seru Ya gitu sih Oke Langit aja Tapi keluarga tuh maksudnya nggak ada spesifik harus Enggak sih Kebetulan mama papa aku beda Hmm Papa aku Chinese Mama aku Sunda Guys Yang bukan koko-koko masih punya peluang Oke Segitu dulu aja Pertanyaan cepat buat Rejel Ciam Makasih banget udah mampir hari ini Terima kasih Boleh minta tolong dong buat di like, comment, dan subscribe Iturnya di Tamrin Family Apa namanya? Tamrin Family Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Pak Hanif Tamrin Family ya Tamrin Family Jangan lupa juga share temen-temen kalian buat subscribe Jangan lupa guys iklannya jangan di skip ya Buat beli pampers Oke Terima kasih Rejel Cia Udah mampir Thank you Bye 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 Taps Taps Terima kasih.